Satuan Tugas Operasi Mandagoraya kembali terlibat kontak tembak dengan daftar pencarian orang DPO Mujahidin Indonesia Timur Poso, Sulawesi Tengah. Akibatnya salah satu DPO teroris Poso dilaporkan tewas dalam insiden tersebut yang diduga merupakan Ahmad Panjang alias Ahmad Ghazali. Belum diketahui secara pasti kapan terjadinya kontak tembak, namun insiden tersebut dibenarkan oleh Kasatgas Humas Ops Mandagoraya, Kombes Pol Didik Supranoto selasa 4 Januari. Sebelumnya berdasarkan data Satgas Mandagoraya, jumlah DPO MIT Poso berjumlah 4 orang, yakni Ahmad Panjang alias Ahmad Ghazali, Nay alias Galuh, Suhardin, dan Pak Guru. Tim kantor berita antara muwartakan.